Intro Selama 2 hari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan kunjungan di Kota Palu dan Poso. Dalam kunjungannya salah satu membahas soal keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya di Poso, saat ini masih ada sekitar 100 personel TNI yang dilibatkan bergabung dengan Satuan Operasi Madagur Raya dengan tugas menuntaskan pencarian sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso. Selain itu, TNI masih terlibat bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencegah bertambahnya simpatisan baru. Dalam hal ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI masih dengan tugas dukungan, baik itu pada BNPT ataupun Polri di Sulawesi Tengah. Kita memang dalam hal untuk memaham melalui peristiwa. Kita ini juga sifatnya membantu. Kepala BNPT juga sudah meminta secara khusus dan Sulawesi Tengah adalah salah satunya. Jadi ya, kita juga terus. Tapi tetap di sektornya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sama seperti halnya untuk Satgas Madagur Raya ini kan juga kita akan hukum di sektornya adalah Polda atau Polri. Panglima TNI dan rombongan di Sulawesi Tengah melakukan kunjungan di Kota Palu pada Kamis dan Jumat pagi ke Poso untuk meninjau langsung pos komando taktis Tokorondo Poso. Dari Poso kemudian kembali ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.